oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses membuat telapan keuangan dari UD mudah hasil ya pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara menyusun raca lajur ya atau biasa disebut worksheet dimana raca lajur ini adalah bisa dikatakan sebagai gambaran kecil dari oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali kita coba akan lanjutkan proses pembuatan laporan keuangan dari UD mudah hasil ya dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada penyusunan jurnal penyusunan atau pencatatan di memorial ke dalam jurnal yaitu jurnal penyesuaian oke pada pertemuan kali ini saya akan khusus membahas terkait bagaimana cara menyusun raca lajur atau biasa disebut dengan worksheet mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja bagaimana proses menyusun raca lajur ya dimana bentuk raca lajur sendiri kira-kira seperti ini ada kode akun ada kolom nama akun kemudian ada raca saldo penyesuaian kemudian raca saldo setelah disesuaikan kemudian kolom rugi laban kolom raca nah cara penyusunan raca lajur atau cara mengisi raca lajur ini sebenarnya sangat gampang sekali ya yang pertama kita langsung saja nah untuk kolom raca saldo ini cara mengisinya adalah cukup kalian pindahkan saja saldo-saldo yang ada di trial balance 31 Desember ini kalian tinggal pindahkan saja semua saldo ya dari kode akun 1 sampai dengan kode 9 ke dalam raca lajur ini ya silakan kalian pindahkan yang debit kalian pindahkan debit yang kredit kalian pindahkan kredit di kolom raca saldo ini oke kalian pindahkan ke sini kemudian setelah itu baru akan terlihat hasilnya seperti ini kira-kira ini adalah hasil pemindahan data saldo dari trial balance 31 Desember ke dalam raca lajur yaitu kolom raca saldo kemudian silakan kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya oke tentunya ini sama jumlahnya dengan jumlah yang ada di raca saldo 31 Desember ini itu 3.833.145.000 rupiah itu sisi debit dan sisi kredit ini pun sama oke itu yang pertama yang kedua untuk kolom penyesuaian sendiri nah untuk kolom penyesuaian kalian tinggal posting saja atau masukkan saja semua saldo atau semua akun yang muncul di jurnal penyesuaian nah untuk mengambil atau memindahkan saldo yang ada di jurnal penyesuaian ini ke dalam raca saldo ini kalian cukup melihat data rekapitulasi ini ya di rekapitulasi ini sudah digambarkan akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini baik yang di sisi debit maupun yang di sisi kredit contohnya kita lihat disini misalnya di sisi debit itu ada akun 21500 ya kita cari di raca lajur 21500 ini adalah untuk akun PPN Outcome nah PPN Outcome tadi di jurnal penyesuaian dia ada di sisi sebelah debit yaitu 70.385.000 kalian masukkan di raca lajur kolom penyesuaian di sisi debit disini ya seperti itu lalu yang kedua di sisi debit juga muncul 61200 kalian cari di raca lajur 61200 ini adalah untuk akun store supplies tadi juga dia muncul di sisi sebelah debit di penyesuaian sehingga kita masukkan disini juga di sisi sebelah debit lalu kemudian yang ketiga ada 61300 ada 61400 61500 sampai 61700 dia ada di sisi sebelah debit kalian masukkan juga disini di sisi sebelah debit yaitu dari 61300 sampai dengan 61700 kalian masukkan seperti ini ya oke seperti itu silahkan lanjutkan untuk 91300 kita cari 91300 kira-kira seperti itu nah yang sisi kredit silahkan kalian masukkan dan setelah kalian masukkan semua saldo akun yang muncul di sisi sebelah kredit di jurnal penyesuaian maka hasilnya kira-kira seperti ini ya seperti ini oke cukup mudah untuk mengisi kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian sekarang kita masuk ke neraca saldo disesuaikan nah untuk kolom neraca saldo disesuaikan ini adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan penyesuaian ini contohnya misalnya di neraca saldo muncul saldo debit yaitu 1 miliar sekian di penyesuaian ini tidak ada kosong berarti ini debit ini saldo debit ditambahkan kosong maka otomatis disini akan jadi neraca saldo sebelah debit dengan jumlah yang sama karena di penyesuaian dia tidak muncul saldo dan sama dengan petty cash core receivable ini tinggal memindahkan saja karena ini di sisi debit maka di neraca saldo disesuaikan kita juga masukkan di sisi sebelah debit seperti ini lalu untuk allowance for the full debt di neraca saldo muncul di sisi kredit di penyesuaian juga ada saldo di sisi sebelah kredit oke disini karena kredit ketemu kredit ya di neraca saldo muncul saldo kredit di penyesuaian juga muncul di sebelah kredit oke karena kredit ketemu kredit maka kalian jumlahkan letakkan hasilnya di saldo sebelah kredit atau akan jadi saldo di sebelah kredit seperti ini oke untuk yang mercenis inventory oke untuk yang mercenis inventory ini kalian tinggal pindahkan saja langsung di sisi debit kemudian untuk yang mercenis sorry untuk yang store supplies di neraca saldo muncul debit di penyesuaian dia muncul di sisi kredit oke debit ketemu kredit maka ini bisa kita kurangkan 14.200.000 dikurangi 2.575.000 saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit karena disini nilai debit dia lebih tinggi dari nilai saldo yang ada di kredit sisanya kita letakkan di sisi sebelah debit oke begitu pun dengan prepaid insurance dan prepaid rent ya disini di neraca saldo muncul debit di penyesuaian dia muncul di sisi sebelah kredit oke debit ketemu kredit kalian kurangkan di sisi debit dengan yang di sisi kredit hasilnya kalian letakkan di sisi sebelah debit karena saldo debit dia lebih besar dari kredit maka sisanya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti itu oke yang ini kosong kemudian untuk equipment at cost ini tinggal pindahkan saja di sebelah debit karena di penyesuaian dia kosong kemudian untuk equipment akum def di neraca saldo dia muncul saldo kredit di penyesuaian juga muncul saldo di kredit oke kredit ketemu kredit kalian jumlahkan hasilnya kalian letakkan di sisi sebelah kredit sebagai saldo kredit untuk equipment akum def setelah adanya penyesuaian oke kemudian untuk account payable disini kredit di penyesuaian dia kosong maka otomatis kita langsung masukkan saja di sisi sebelah kredit karena disini penyesuaian dia tidak ada jadi tinggal pindahkan saja kemudian untuk yang expand payable disini neraca saldo dia muncul kredit di penyesuaian juga muncul kredit kredit ketemu kredit kita jumlahkan letakkan saldonya di sisi kredit dan seterusnya seperti itu ya silahkan jumlahkan atau akumulasi dari kolom neraca saldo dan penyesuaian setelah kalian semua pindahkan atau kalian jumlahkan maka hasilnya kira-kira seperti ini ya ini adalah akumulasi kolom neraca saldo dan penyesuaian hasilnya di kolom neraca saldo disesuaikan hasilnya seperti ini kira-kira oke setelah itu kalian jumlahkan harusnya dia balance ya penyesuaian pun sama kalian harusnya jumlahkan sisi debit dan sisi kredit oke seperti itu kira-kira untuk kolom neraca saldo disesuaikan jadi saya ingatkan lagi untuk neraca saldo atau kolom neraca saldo kalian tinggal memindahkan data saldo yang ada di terlebih 31 Desember untuk yang penyesuaian kalian tinggal pindahkan saldo yang muncul di jurnal penyesuaian kalau neraca saldo disesuaikan itu adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan penyesuaian sekarang kita masuk ke kolom rugi laba nah untuk rugi laba cara mengisinya adalah kalian berdasarkan data yang ada di neraca saldo disesuaikan ini nah kalau kita bicara rugi laba maka kita akan bicara akun pendapatan dan akun beban kalau kita lihat di neraca saldo disesuaikan saldo-saldo akun pendapatan dan beban itu dimulai dengan akun kode 4 berarti yang ini oke kode akun 4 sampai dengan kode 9 ini adalah akun-akun yang terkait pendapatan dan beban disini nah kalau kita lihat saldo akun dari kode 4 itu berarti dimulai dari sini ya berarti ini ini adalah saldo-saldo akun pendapatan dan saldo akun beban ya sekali lagi untuk mengisi kolom rugi laba itu adalah mengambil data yang ada di neraca saldo disesuaikan yaitu saldo mulai dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9 nah kenapa kita mengambil saldo dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9 karena kode akun 4 sampai dengan 9 itu adalah kode akun yang berhubungan dengan saldo-saldo akun pendapatan dan saldo akun beban sehingga untuk mengisinya ini cukup gampang kita tinggal memindahkan saja saldo-saldo mulai dari kode akun 4 atau saldo pendapatan dan beban sampai dengan kode akun 9 kita pindahkan saja seperti ini caranya oke untuk yang sisi kredit ya seperti ini kalian masukkan juga saldonya di rugi laba juga di sisi kredit kemudian yang ini juga kita pindahkan di sisi sebelah kredit oke kemudian yang saldo debit kalian juga masukkan di sisi sebelah debit nah seperti ini ya ini juga debit masukkan oke yang ini kredit kita masukkan di sisi sebelah kredit ini juga debit ya seperti ini ya itu cara mengisi kolom rugi laba cukup gampang sekali tinggal memindahkan saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9 yang kredit yang kredit kita masukkan di sisi kredit yang debit kita masukkan di sisi sebelah debit seperti itu di kolom rugi laba ya cukup gampang lalu kemudian kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit kalau kita lihat disini jumlah kredit dia lebih besar yaitu 1.545.225.000 sedangkan di sisi debit itu hanya 1.082.138.125 nah sisi kredit kenapa dia lebih besar tentunya dalam usaha itu yang diinginkan adalah sisi kredit lebih besar karena apa? karena di kredit atau saldo-saldo yang ada di sisi sebelah kredit ini menggambarkan saldo-saldo pendapatan atau saldo-saldo akun pendapatan sedangkan di sisi debit itu menggambarkan saldo-saldo akun beban sehingga bisa kita simpulkan saldo pendapatan ini lebih besar dari saldo beban sekarang kita coba cari selisihnya selisih antara pendapatan dan beban ini oke berarti 1.545.225.000 dikurangi dengan 1.082.138.125 hasilnya kita letakkan di bawah sini ya seperti ini oke kalau setelah saya hitung disini selisih antara pendapatan dan beban itu adalah 463.086.875 inilah yang disebut dengan laba bersih usaha oke sekali lagi selisih antara pendapatan dan beban ini inilah yang disebut dengan laba bersih usaha oke lalu kemudian kita jumlahkan ke bawah seperti ini yang ini tinggal kita turunkan sehingga hasilnya debit credit balance karena ditutup dengan laba ini oke itu untuk kolom laba rugi sekarang untuk kolom neraca nah untuk mengisi kolom neraca ini kebalikannya dari rugi laba kalau rugi laba tadi mengambil saldo di neraca saldo disesuaikan ini mulai dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9 maka untuk mengisi kolom neraca kita hanya cukup mengambil saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan ini mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3 oke ya berarti yang ini sisanya yang 4 ke bawah ini berarti 1 sampai 3 ini ya 1 sampai 3 ini ini akan kita masukkan saldonya di atau di kolom neraca sedangkan kode akun 4 ke bawah ini masuk ke kolom laporan laba rugi atau kolom rugi laba begitu ya jadi nah sedangkan saldo yang kita ambil untuk mengisi rugi laba dan neraca itu adalah saldo yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan caranya sama seperti rugi laba tadi kita cukup memindahkan saldo yang di neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca ini yaitu mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3 ini saldonya kita mengambil dari data saldo yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan oke caranya misal di neraca saldo disesuaikan yang pertama adalah di sisi debit kalian pindahkan di kolom neraca juga di sisi sebelah debit yang ini pun sama 2 ini langsung di sisi sebelah debit yang ini kredit kita masukkan di sisi sebelah kredit oke dan seterusnya ini kita masukkan semua di sisi debit seperti ini yang ini kita masukkan semua di sisi sebelah kredit disini oke kemudian yang ini debit eh ya ini masuk debit ini kita masukkan di sisi debit selesai seperti itu cara masukinnya jadi rugi laba kita mengambil saldo kode akun 4 sampai dengan kode 9 sedangkan untuk kolom neraca kita mengambil saldo dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3 di kolom neraca saldo disesuaikan oke kemudian kita jumlakan sisi debit dan sisi kredit kalau kita lihat juga ternyata saldo debit dia lebih besar dari saldo kredit nah saldo debit ini adalah menggambarkan saldo akun-akun harta sedangkan sisi kredit ini menggambarkan saldo akun-akun hutang plus modal jadi bisa kita simpulkan saldo harta itu lebih besar dari saldo hutang plus modal dan kita lihat kita kita hitung selisihnya 2.721.135.000 dikurangi 2.258.048.120.000 letakkan disini hasilnya ya hasilnya adalah 463.086.875.000 kalau kita perhatikan selisih pendapatan dan beban yang disebut dengan laba ini sama dengan selisih antara harta dengan modal plus hutang ini oke baru kita jumlahkan ke bawah seperti ini ini pun kita turunkan ke bawah sehingga hasilnya balance oke jadi kalau ukurannya kalau selisih pendapatan ini sama dengan selisih selisih pendapatan beban ini sama dengan selisih harta hutang plus modal berarti raca lajur yang kalian susun bisa dikatakan sebagai data yang sudah benar oke itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kalian ini untuk selanjutnya kita akan coba bahas terkait laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati